Intro Soal calon wali kota, Gibran Banjir Dukungan Dilansir dari rmk.id Gibran Raka Buming Raka sebenarnya belum menyatakan kesiapan untuk maju Di pemilihan wali kota Solo atau Pilwalkot Solo pada 2020 Namun, dukungan untuk putra sulung Presiden Jokowi ini terus mengalir Bukan cuma dari kelompok koalisi, partai-partai oposisi pun turut mendukungnya Awalnya, nama Gibran muncul sebagai kandidat cawalkot Solo Dalam survei yang dilakukan Universitas Selamat Riyadi atau Unisri yang dirilis kamis lalu Sebenarnya bukan cuma nama Gibran Adiknya, Kaisang Pangarep juga muncul Namun, popularitas Gibran lebih tinggi Bahkan dibanding kandidat-kandidat lain mencapai 90% Kemarin, Gibran mengomentari hasil survei ini Pemilik usaha Markobar dan catering Cilipari ini mengaku Masih fokus mengurus bisnisnya Tidak memikirkan politik Namun begitu, dia berselorah minta diberitahu kalau pendaftaran cawalkot Solo sudah dibuka KPU Kalau pembukaannya sudah dibuka, teman-teman kasih tahu saya Ujarnya kepada wartawan di restoran Bahkarto, Sukoharjo, Jawa Tengah Sehari sebelumnya, saat bersama Jokowi dan Chen Etes ngemal di Solo Paragon Dia juga mengomentari hasil survei ini Dia sangat mengapresiasi hasil survei Unisri Terima kasih sekali untuk warga Solo yang sudah memberi penilaian positif untuk saya Terima kasih sekali Gibran sendiri belum memberikan tanda-tanda jelas dan tegas Dia justru memaparkan prinsip yang diterapkan selama ini Yaitu, harus mandiri Dari dulu prinsip saya harus mandiri Jadi kalau jadi pengusaha yang mandiri Kalaupun nanti jadi politikus, harus jadi politikus yang mandiri Ungkapnya Dia menerangkan, Jokowi tidak pernah memaksa apapun Tidak pernah mengarahkan harus ke sini atau ke sana Semuanya bebas Semuanya, yang penting harus mandiri Tandasnya Sikap Jokowi juga demikian Sambil menemani Jan Etes Jokowi mengaku senang dengan hasil survei tersebut Namun dirinya tidak akan menyorong-nyorong Gibran atau Kaisang Untuk maju di Pilwalkot Solo Saya sebagai orang tua senang-senang saja Saya serahkan sepenuhnya sama mereka Orang tua akan seperti itu Kata Jokowi Justru dari parpol-parpol yang sebut menyatakan dukungan Dari partai koalisi ada PDIP, PKB, P3, Nasdem, dan Kulkar yang sudah menyatakan dukungan Sedangkan dari oposisi ada Gerindra, Demokrat, dan PKS yang sudah bersuara Dari PDIP yang berbicara Hasto Kristianto Hanya saja, sekjen PDIP ini menyatakan Jika Gibran mau maju dari partainya Harus mengikuti mekanisme penjaringan yang dilakukan internal PDIP Kita serahkan pada kehendak rakyat Yang jelas PDIP membuka mekanisme bagi putra putri bangsa yang ingin berdedikasi Yang ingin menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat Kami membuka Ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya kemarin Nasdem lebih longgar lagi dalam memberikan dukungan Sebab Nasdem melihat Gibran sebagai sosok yang cerdas dan punya kapasitas Gibran anak muda yang cerdas dan santung Jika warga Solo mendukung dan elektabilitas Gibran bagus Pasti Nasdem mendukung Kata ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniagu Setali dengan Nasdem, PKB juga dengan senang hati memberikan tiket untuk Gibran Tentu kami dengan senang hati akan mendukung Apalagi itu aspirasi masyarakat Solo Tapi Mas Gibrannya siap maju enggak? Kalau siap, kami yakin Cak Imin Ketua Umum PKB juga akan mendukung pencalonannya Kata wassekjen PKB Daniel Johan kemarin P3 bersikap sama Jika Gibran bersedia P3 tidak akan memilih calon lain untuk didukung di Pilwalkot Solo P3 akan bertanya dulu kepada Mas Gibran Apa memang dia tertarik masuk dunia politik atau pemerintahan? Kalau jawabannya positif Tentu P3 tertarik untuk mengeksplorasi dukungan bagi Mas Gibran Kata sekjen P3, Arsul Sani kemarin Tak ketinggalan Kulkar juga menyatakan dukungan Menurut mantan ketua Umum Kulkar, Akbar Tanjung Tidak masalah anak presiden maju sebagai calwalkot Solo Sekarang, kalau misalnya ada partai yang memberikan dukungan untuk mencalonkan putra Pak Jokowi Kenapa tidak? Tukas Akbar kemarin Dari oposisi, Gerindra juga kepincut dengan sosok Gibran Juga dengan Kaisang Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyono menyebut Gibran Kaisang patut diperhitungkan dalam kontestasi Pilwalkot Solo Sebab Buah tak akan jauh dari pohonnya Artinya Gibran dan Kaisang mampu ya untuk memimpin kota Solo Dan tidak beda jauh kemampuannya untuk sebagai pemimpin Kata Arief Sabtu lalu Terima kasih telah menonton!